Intro 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 Halo, Assalamualaikum Kembali lagi dan jumpa lagi Dengan resep-resep perumahan ala Dapur Cook Nah hari ini saya membuat Masakan yang sangat enak sekali Ini adalah sayur Jantung pisang dan kacang panjang Ala Dapur Cook Ini tuh rasanya enak banget ya Rasanya gurih, lezat Nah apa saja bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Ikuti terus ya di Dapur Cook Tonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Supaya tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Nah ini sudah saya siapkan Bahan-bahannya untuk membuat sayur jantung pisang Dan kacang panjangnya Nah coba kita lihat apa saja Bahan yang saya gunakan Ini ada jantung pisang Ini sudah saya rebus Terlebih dahulu jantung pisangnya Seperti ini Nah ini bersih, putih Supaya tetap putih dan bersih Seperti ini Waktu kita rebus Lihat di video saya sebelumnya ya Cara merebus jantung pisang Supaya tetap bersih dan putih Seperti ini ada di video saya sebelumnya Kemudian ini ada kacang panjang Lalu saya tambahkan daun melinjau Supaya ini lebih rame rasanya Tapi bagi teman-teman yang tidak suka daun melinjau Ini bisa di skip ya Tidak memakai juga tidak masalah Kemudian ini bumbunya ada Bawang merah, bawang putih, kunyit jahe Kemudian ini ada ketumbar, kemiri Lalu daun jeruk Lengkuas, serai, daun salam Kemudian ini ada cabai Lalu ini ada santan Kemudian ini ada garam Penyedap rasa gula Saya tambahkan baldu Nah bagaimana cara membuatnya Ikutin terus ya di dapurku Pertama ini kita buat dulu Bumbu halusnya Ini yang harum bumbunya Menandakan bumbunya ini sudah matang ya Kemudian ini kita masukkan santannya Kita aduk lagi supaya tercampur Santan dan bumbunya Lalu kita masukkan sekalian ini Serai yang sudah saya geprek tadi Kemudian lengkuasnya Daun salam Kemudian ini daun jeruknya Nah kita aduk Lalu kita masukkan sekalian Garam Dan penyedap rasanya Gula Lalu selambahkan kaldu Supaya lebih nikmat ini Kemudian ini kita aduk lagi Nah kita tunggu sampai ini santannya Mendidih ya Kemudian ini kita tunggu sampai Semuanya matang ya Nah ini sepertinya sudah matang ya Sayurnya Sudah wangi Harum baunya Nah ini seperti ini Sudah matang ini Kemudian kita matikan kompornya Lalu kita angkat ya Setelah kita angkat Kemudian kita taruh di tempat hasilnya seperti ini Nah ini siap untuk kita hidangkan ya Inilah sayur jantung pisang dan kacang panjang Alada Purkuk Selamat mencoba Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Bagi yang belum silahkan subscribe Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya Dan semoga video-video saya ini bisa lebih bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa